Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya sahabat warung Aquarium Official Ketemu lagi di konten kita yang terbaru nih guys Kali ini kita mau coba ngebagiin cara pengobatan Untuk tips-tipsnya bagaimana Simak terus video kita Jangan kemana-mana guys Check it out Ini guys kita mau ngebagiin tips Cara pengobatan untuk mata ikan berkabut Cloth A yang bisa disebutnya Atau mata bengkak sekalipun pop A Nah itu juga kita mau bagi tips bagaimana caranya disini guys Disini kita ada satu ikan pikok bus kita Awalnya dia Cloth A Lama-lama akhirnya makin parah guys Sampai pop A ya sampai matanya tuh kayak Pengen keluar Tapi belum pengen copot banget sih Tapi udah keliatan wah matanya tuh udah kayak Nonjol-nonjol gitu Nah ini pas awal-awalnya nih guys Awal-awalnya tuh pas besokan harinya Gue liat tuh Ternyata pikok bus gue disini Apa ini pikok bus temensis ya Dia kok tiba-tiba matanya berkabut Pas ngeliat berkabut Gue gara-gara mata berkabut kayak biasa-biasa Tapi makin keharinya Malah makin kayak bengkak gitu guys Bengkak terus pipinya malah hitam Biasanya kalau cuma CE Cloth A gitu Nggak sampai di pipi hanya di mata aja Nah ini kondisi-kondisi awalnya nih guys Tuh dia matanya udah Apa ya Udah selain CE berkabut Di matanya itu Bola matanya itu sampai pengen Apa udah kayak agak kebuka Keluar sedikit gitu guys Terus pipinya sampai hitam guys Itu udah Ini juga gue ngeliatnya ya kan Kesian juga Nah disini gue pengobatannya Pake akriflavin Disini pake akriflavin yang HCL Yang premium Yang akriflavin HCL Yang gue pake untuk pengobatan dia ini Nah ini kondisi setelah dikasih akriflavin nih guys Airnya rada Apa warnanya ya Ijo ya Kuning ke ijo-ijoan ya Kayak ijo-ijo stabilo gitu Nah ini pas Penanganan pertama yang gue liatin adalah Gue kasih akriflavin Sebelumnya water change dulu ya guys Water change 30-50% air Tapi alhamdulillah Yang gue liat sih Ikan ini masih sehat gitu Walaupun matanya lagi sakit Mata berkabut sampai bengkak gitu Tapi dia makan masih lancar Terus sirip-siripnya juga Fin-finnya masih mekar gitu Nggak nguncup Napsu makan juga masih lancar tuh Perutnya masih gendut guys Gue kasih cerai juga dia masih makan Ini faktor penyebabnya bakteri ya guys Jadi Ini dia kondisi pas lagi melemah Ada bakteri Sebenernya sih bakteri pasti ada disitu guys Tuh mata-manya sampai putih Sampai putih gitu guys Putih sampai udah kayak Kayak apa ya Kayak mata minus begitu guys Pipinya sampai hitam Bengkak itu kalau kita perhatiin detail Di lingkaran bola matanya tuh Sampai ada kayak ngeretak Di pipinya antara pipi ke bola mata Hampir mau retak Ada retak dikit mau copot Tuh Kalau dilihat secara langsung detailnya Pas gue perhatiin Nah itu pas liat Nah ini baru ngalamin kayak gini Baru ini juga nih guys Biasanya mah cuma kayak CE-CE Biasa aja Nggak sampai muka Sampai pipi sampai hitam gitu Mata sampai kayak gitu Nah setelah gue kasih Akriflavin tadi Besokannya water change lagi Yang penting pertama jaga kualitas air guys Jaga kualitas air itu Biar kondisi si ikannya Si itu fit Jadi bakteri itu pasti ada Dalam air itu ya Cuma kalau ketika antibody ikannya si itu bagus Dia nggak bisa ngenain nyerang si ikan gitu Jadi jaga kualitas air Sama Akriflavin setelah diganti air Kasih akriflavin lagi Ulangin terus guys Biasanya ini lumayan bisa sampai 5 hari 7 harian guys Walaupun ada yang cepat juga ya Kalau yang ringan-ringan itu bang Sedua hari 3 hari juga Hilang dia Nah ini kenapa disini Nggak gue karantina guys Karena tank karantina gue Lagi kepake Pas waktu itu Jadi nggak gue karantina Dan yang gue liat Ikannya tuh masih Apa ya Masih Fit lah Dia nggak down gitu Nggak down Jadi nggak drop banget Jadi nggak takut Kebuli sama ikan yang lain Kalau misalnya dia Down banget Drop itu Wajib di karantina guys Cuman disini karena dia Gue liat dia nggak down Dia nggak drop Dan dia nggak dibully sama ikan lain Jadi gue Nggak gue pindahin ke tank karantina Nah jadi sekalian Gue juga gue ngasih Ngobatin semua satu tank ini Yang ada di tank ini Gue obatin juga Jadi kena obat semuanya Yang ada disitu Jadi gue sekalian Pembersihan tank guys Ngasih Akrifafin tadi Akrifafin HCL ya Yang gue pake disini Nah hari ke hari Gue liat sih udah mungkin Mulai berkurang tuh guys Nah yang gue khawatir itu Khawatirnya dia Kayak apa aja Kayak buta Kayak itu buta matanya guys Tuh udah keliatan tuh Wah ini udah Ini juga tuh Keliatan Wah udah calon-calon Biasanya kan Sebutannya kalau itu Pirates ya dia Sebutannya ya Itu biasanya kalau Selaput matanya itu guys Yang selaput mata Transparannya itu Itu dia pecah Pecah karena bakteri Yang putih Bakteri tadi Bakteri putih-putih tadi Nyerang selaput mata itu Sampai pecah Nah itu biasanya Bisa sampai pirets Atau buta tuh guys Nah tapi disini Alhamdulillah Ternyata dia kuat Selaputnya juga Masih bertahan gitu Gak pecah Jadi Walaupun keliatan Udah ada apa Keliatan hampir kayak Benjalan Wah kayak buta nih Mau pirets Tapi Nanti di endingnya Coba ikutin terus guys Video ini guys Tuh Matanya keliatan Wah aduh Keliatan kayak Udah agak sulit Diselamatkan guys Tuh Matanya udah kayak Apa ya Udah kayak Bening Bening Bening-bening Begitu tuh guys Pipinya juga masih hitam Itu diameter matanya itu Mata luarnya itu guys Antara diameter mata Keluar ke pipi tadi Itu udah kayak Udah mau ngangkat Mau copot Hari ke hari Alhamdulillah Semakin membaik guys Tuh Ini udah mulai keliatan Ada pemulihan Tuh Pipinya juga udah mulai Nggak hitam lagi Terus Mata berkabutnya juga Udah mulai pulih lagi Yang tinggal yang Disini Pas posisi retak Tadi Nentara mata ke pipi retak Itu masih keliatan nih guys Kalau gue perhatiin detail Pas lagi Pas lagi gue ambil video ini Gue perhatiin si ikannya detail Dia masih keliatan Kayak ada retak-retak gitu Tapi masih terus gue obatin Mending jaga kualitas air Jaga kualitas air Jaga kualitas air Tambahin garam juga secukupnya Itu lebih baik Lebih bagus Nah tuh guys Tuh ada kayak garis strip Di kanan bawah itu Kayak garis strip Nah itu retakan Retakan dia di pipi Lantar dari mata di pipi Nah itu retak Nah tapi disini udah mulai membaik Pas awal-awal kemarin Pas lagi parah-parahnya Jadi udah kayak hampir buta gitu guys Pas kemarin dilihat kan Nah tapi sekarang Alhamdulillah Ini udah sembuh nih guys Matanya juga udah pulih Alhamdulillah Nggak buta tuh Normal Normal lagi Terus tadi yang retak Di antara mata sama pipi Juga udah nyambung lagi tuh guys Sudah nggak ada garis lagi kan Tuh matanya juga udah aman Nggak buta Nggak piret Normal lagi kayak biasa aja Alhamdulillah Ternyata bisa sembuh ya guys Padahal udah parah banget tadi Di luar CE deh Yang biasa ada pokoknya itu ya Mata sampai pipinya Mungkin hitam itu karena bengkak deh guys Nah disini juga ada nih guys Ini kasus di Dutch Knight Papua NGT New Guinea Tiger Dia Kena CE ini guys Ini bukan CE WE mana White A Ini bukan Cloud A lagi Cloud A yang berkabut nih putih Saking parah Cuman kalau ini dia disebabkan Karena agak stress guys Pas waktu kemarin itu Kronologinya gue abis ngukur dia Masukin ke bug Ya kan masukin ke bug Gue ngukur buat ngukur Panjangnya dia ini berapa Mungkin karena Gerada geruduk Jadi ukurnya agak susah Jadi akhirnya mungkin dia stress disitu guys Gue ukur-ukur Gue ukur dia kabur Saya enak kabur disini Nah mungkin dia pas di bug itu Dia kabur-kaburan dia stress Alhasil pas gue masukin Ke aquarium lagi Udah keliatan kayak Wah udah kayak Kan-kan-kan stress gitu guys Ternyata gak lama guys Setelah beberapa jam setelah itu Kurang lebih sekitar 5 jam Nah Tiba-tiba langsung berkabut guys Matanya langsung putih Langsung putih kayak tadi itu Wah Itu Wah bener nih ternyata Dia stress Tadi stress parah Pas dibug tadi yang gue ukur Nah caranya gampang Kalau kayak gini guys Disini Apa bersihin aja Busa-busa filter Disitu Terus ganti air Water change Gak usah banyak-banyak 30% Habis itu untuk pengobatan ini Gue kasih metalin blue Kalau tadi gue pakai acryflavin Disini gue kasih metalin blue Metalin blue tipis Jadi gak terlalu keliatan Terus jaga kualitas air Nah besoknya juga 2 hari 3 hari langsung pulih Ini guys Karena emang ikan Emang ikan Dia fit disini Cuma rada stress Dikit lagi aja Tadi Dia kasih indikator Ke mata putih Setelah Dia segar lagi Disini Hilang sendiri Kalau lama-lama Ini cepat Hanya 2 hari 3 hari Udah normal lagi Jadi untuk pengobatannya Paling itu aja guys Obatnya yang ready Paling lo siapin Di rumah tuh Kayak acryflavin Terus metalin blue Heater sama garam Udah itu aja sih Sebenernya dia Heater Untuk heater set di 30-32 Terus Habis itu Lo kasih acryflavin Sama garam Udah Jaga kualitas air Intinya Kualitas air yang bagus Itu bisa Ningkatin imunitas Buat si ikan Jadi ikannya Antibodynya sendiri Yang bikin dia sembuh Sebenernya Gitu guys Kalau ada yang mau ditanyain Bisa Komen di bawah ya guys Yang belum subscribe juga Subscribe dulu dong guys Kalau kira-kiranya ini bermanfaat Berguna lo dapet manfaat Dari video ini Gak salah juga kan Kalau lo subscribe Bantu untuk channel kita Biar bisa makin berkembang Karena subscribe itu gratis guys Dan juga lo berarti Udah berpartisipasi Dalam konten tersebut Dalam channel tersebut Lo berarti udah ikut ngebantu juga Kalau lo gak mau subscribe Nah semoga bermanfaat ya guys Kalau misalnya Tadi kira-kira Lo ada yang mau ditanyain Kayak tadi ya Komen-komen aja di bawah Terus Kira-kira apa Lagi Kayak Kalau gue liat sih Kayaknya pengobatannya Cuma si simple ini ya Tapi Alhamdulillah Bisa sembuh gitu Pokoknya Kualitas air itu Nomor satu Kualitas itu nomor satu Obat itu hanya pendukung Dan yang pertama Jangan lupa berdoa Sama Allah Karena dia lah yang menyembuhkan Yang lain Hanya perantara Semoga ikan-ikan kalian Juga kalau misalnya Ada yang terkena Penyakit-penyakit Semoga bisa sembuh juga ya guys Intinya tadi aja guys Alhamdulillah Ikannya udah sehat Sekarang Matanya udah Normal lagi guys Udah Celing lagi Udah bersih Oke guys Segitu aja Untuk konten kita kali ini Yang belum subscribe Sekali lagi gue ingetin Jangan lupa subscribe Like and share Jika video ini bermanfaat Bagi kalian guys Dan jangan lupa Support channel ini terus ya guys Agar bisa terus Makin berkembang Buat yang belum subscribe Semoga terbuka hatinya Untuk subscribe Amin Oke sekian dulu guys Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu konten-konten kita Yang selanjutnya guys See you next video guys Thank you Bye